4 5 x 4 7 x 4 9 x 4 5 x 3 5 x 5 7 x 5 8 x 5 5 x 6 4 x 5 7 x 6 9 x 5 2 x 6 12 7 x 2 4 x 7 7 x 7 9 x 7 8 x 7 3 x 8 5 x 8 7 x 8 8 x 8 8 x 2 9 x 2 4 x 9 6 x 9 9 x 6 9 x 6 4 x 2 4 x 5 4 x 7 4 x 7 4 x 9 5 x 9 5 x 2 10 5 x 4 5 x 5 5 x 9 5 x 9 5 x 9 6 x 2 5 x 6 5 x 6 5 x 6 6 x 6 6 x 8 6 x 9 7 x 7 7 x 7 7 x 7 7 x 7 7 x 5 7 x 9 7 x 8 8 x 9 8 x 4 8 x 5 8 x 7 8 x 7 9 x 9 8 x 9 7 x 7 8 x 10 9 x 2 9 x 2 8 x 10 9 x 9 8 x 10 9 x 9 yang termasuk alat gerak pasif oke, nomor tiga biuda tem berata dan tem berata dari sama dari tulang belakang belakang dua belakang 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 ke luarnya Tentang hewannya Pertai berantai Terus nomor 4 Yang sudah berkalian boleh Mengerjakan yang di depan ya Kecuali Gazan yang punya Sapsuk Tema pakai buku Sapsuk Tema Sapsuk Tema Kecuali 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 selamat menikmati 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 64 8 x 8 8 x 9 72 8 x 9 berapa? 8 x 8 berapa? 60 berapa? 8 x 8 64 Oke 7 x 4 Jangan ngeliat ya 7 x 4 7 x 4 20 20 8 Jangan malu dong kesini ke kamera 7 x 7 Pintar 8 x 8 60 berapa? 8 x 8 63 64 8 x 8 berapa? 8 x 64 Iya 8 x 5 Pintar Inak 7 x 7 56 46 7 x 7 7 x 7 Kalau 5 6 x 7 7 x 8 7 x 7 49 7 x 5 7 x 8 5 x 5 5 x 5 5 x 5 5 x 5 6 x 7 6 x 7 7 x 7 8 x 8 6 x 5 6 x 7 6 x 7 6 x 7 42 Iya 6 x 6 6 x 6 6 x 6 9 x 6 9 x 6 9 x 6 5 4 Iya pinter Arya Arya 7 x 7 7 x 7 8 x 8 9 x 9 41 6 x 6 Jangan lihat 6 x 7 40 2 Eh udah kamu ya Lihat kesini semua ya Kita mau belajar tema 1 Apa sih yang ada tema 1 Adanya tema 1 itu Adanya tentang Alat gerak aktif Jadi alat gerak itu ada 2 Aktif Pasif Kalau aktif Itu dilakukannya oleh Sendi Jadi Apa yang dimaksudkan Alat gerak aktif Jangan ada yang mulus ya nak Alat gerak aktif Alat gerak Yang dilakukan oleh Sendi Mulakan apa Alat gerak aktif Alat Dan Terlakan sendi Disebut alat gerak apa Alat gerak aktif Maktif Iya Nomor 2 Dan ada yang mulus ya nak Nanti kamu mulus Sesuai ingatan kamu Apa yang termasuk Kedalam alat gerak pasif Alat gerak pasif Adalah gerakan Yang dilakukan Oleh rangka Rangka itu tulang Ya Saya ulang lagi dari awal Apa yang dimaksud Dengan alat gerak aktif Alat gerak yang dilakukan oleh Semua Alat gerak yang dilakukan oleh Apa yang dimaksudkan oleh Alat gerak apa sih Alat gerak yang dilakukan oleh Tubuh Tulang Tulang atau Rangka 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 Ulang ya Alat gerak yang dilakukan oleh Rangka disebut Alat gerak apa? Alat gerak yang dilakukan oleh rangka Disebut alat gerak pinter Alat gerak yang dilakukan oleh rangka Disebut Alat gerak yang dilakukan oleh sendi Alat gerak aktif Paham? Jadi kalau dilakukan oleh sendi Alat gerak apa? Alat gerak aktif Lanjut Bedanya vertebrata sama vertebrata Lihat gurupnya dulu Gurupnya beda kan? Beda cuma disini A A itu artinya tidak ada A sendiri artinya tidak? Tidak Apa yang tidak ada? Vertebrata artinya Tulang belakang Jadi tulang belakangnya Kalau vertebrata itu tulang belakang yang bagian belakang ini Belakang itu apa saja? Sekarang aku bayangkan hewan yang punya tulang Hewan apa? Coba satu orang satu Nurul Hewan apa yang punya tulang? Belakang Katak punya tulang belakang tidak? Katak Ya berarti cara bergeraknya katak apa? Lompat Misalkan Terus apa lagi? Selain katak yang punya belakang Gurup punya tulang belakang tidak nafal? Talita nafal Gurup punya tulang belakang tidak punya tulang tidak? Bayangin saja buruk itu ada tulangnya tidak sih? Ada kan? Berarti bergeraknya dengan apa? Dengan sayap Berarti cara bergeraknya bukan dengan sayap Cara bergerak Sayap itu buat apa? Terbang Berarti cara bergeraknya? Terbang Terbang Bergeraknya dengan apa? Iya berjalan Sekarang yang bertanya sama farel Ular Bungi tulang belakang tidak? Ular Pernah lihat ada tulang ular? Ular ya? Ular loh Ada tulangnya tidak? Di museum-museum Museum utologi Ada tulangnya Coba di panjang doang itu kan? Tapi ada tulang kan? Ada tulang belakangnya kan? Dia bergeraknya dengan apa? Cara bergerak Cara bergeraknya melata Jadi kalau dia bergerak pakai perut itu namanya melata Sama lagi hewan? Oh kambing Misalkan di dulannya nih Ada tulangnya kan? Kalau besok Ada Belumakan itu tadi tahu Apa itu berarti geraknya pakai apa itu kambing? Berjalan Berarti berjalan juga Sama ada lagi ya? Oh ikan Kalita pernah makan ikan enggak? Pernah ya? Ada tulangnya enggak ikan? Ada Ada ya? Berarti kalau ada tulangnya ikan bergeraknya dengan hati ya? Berenam? Iya Berenam Sekarang kita lihat afertebrata Afertebrata itu enggak ada tulang Kamu bayangin hewan enggak ada tulang Cacing? Iya betul Cacing enggak ada tulang Berarti dia bergeraknya gimana cacing? Mengelihat 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 Apa juga dia? Sama melata juga ya? Lintah Terus apa lagi? Lintah 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 juga sama Ada yang bertulang belakang yang Yang tidak bertulang belakang Selain cacing? Itu loh Caput Cucuk-cucuk Nyamuk Tuhan enggak ada tulangnya Emang enggak soal tetap nyamuk? Ini nih tulangnya Ada? Enggak Enggak ada tulangnya kan? Berarti apa? Terbang 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 Pahak ya bedanya yang tidak ada tulang belakang sama yang ada tulang belakang Dan seterusnya banyak Tadi contohnya yang lompat-lompat apa nih? Tentunya 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 Burung Burung Tapi itu vertebrata ya Kalau yang berenang tapi vertebrata Ikan Ikan Kalau yang berjalan tapi vertebrata Kambing Kambing Kalau yang melapa tapi vertebrata Ular Ular Sekarang Katak itu masuk golongan mana sih? Amfibi Amfibi itu artinya hidupnya di dua alam Coba lihat katak hidupnya di mana? Di dalam dan di air Di dalam juga dan di air Dua dengan disebutnya Amfibi Burung Dua dengan Dua untuk di atas Mana bu? Di sini Iya Di sini dulu Berdiri Kita mau berada Gerakan-gerakan tulang Aduh jauh dulu 76 Tulang yang bersusun teratur pada tubuh Disebut apa tulang-tulang yang bersusun tadi? Rangka Ya Rangka Jadi tulang yang bersusun disebutnya? sendi ada peluru pelana engsel putar geser lima berarti ya sekarang kita itu dulu tulang gerakan tulang jatain ya dan jangan masuk semua bu masuk ini enam orang aja bu di sini berarti dia yang berdua nggak masuk ke lingkungan beda sana dia berdua nggak masuk 123 lurus kesana aja bu lurus Oh iya Oh iya bisa Oh iya udah nanti saya disini kan ya oke ya di saya ya 123 123 bisa lihat sekarang kita masuk ke tulang badan tulang badan apa mau tulang anggota gerak atas anggota gerak atas dulu deh ya tangannya gini semua harus miring ini ya lihat di sini di kamu nih disini saya nggak boleh nyentuh kalian kalian merasa di bahumu ada tulang nggak terpegang sendiri di bahwa tadi sini tapi maaf saya nggak pegang nih dipundang ada yang lurus di sini namanya tulang selangka buka disitu ini bukan di belakang dia lurus bentuknya tuh kayak sepidol segini panjang namanya tulang selangka di belakang dia ini ada segitiga tipis itu namanya tulang belika jadi kalau dibilang selangka dia harus panjang tahun nunggu kita harus begini panjang Hai nih satu jari aja tulang selangka tulang belika tulang lengan atas tulang ini harus begini tulang beli tulang selangka tulang selangka tulang lengan atas tulang pengumpil pengumpil harus lurus sama sih tekan biar terasa sakit tulangnya ada itulah pengumpil apa namanya pengumpil di bawah ya hasta ini tulang telapak tangan ini tulang jari tangan sudah udah apa coba tunjuk dulu deh selangka mana selangka ya belika ya belika langan atas pengumpil Hai hasta jari tangan telapak tangan Oke good selangka sendiri ya anggota gerak atas satu dua tiga selangka kaki ya lanjut nih tulang paha udah tahu dong tulang tempur ngelutut udah tahu ini yang kering kalau kepentok sakit ini nama tulang kering saking keringnya kalau dagingnya ya kalau kepentok sakit ya tulang kering ini banyak ini tulang betis jadi kalau digambar tulang kalau tulangnya gede itu tulang kering kalau tulangnya kecil itu tulang yang kecil dari si daging ya jadi kalau digambar kaki yang satu tulangnya gede satu tulangnya gede itu pasti tulang kalau yang kecil tahan terus ini telapakan kelapa kaki jari kaki ayo barengan dulu mas saya satu kali tulang anggota gerak bawah tulang paha tulang pengelutut tulang kering tulang betis tulang kelapa kaki tulang jari kaki siap ke sini satu dua tiga pulang paha tulang tulang kering tulang kering tulang jari kaki ya sudah bisa sekarang kita tulang badan tulang bagian nggak bisa kelihatan paling yang sering keluar itu tulang rusuk kamu tahu kan kalau di ikan keras kalsium ada di di ronsen ada tulang-tulang sini kanan kanan kiri namanya tulang rusuk kalau tulang dadanya kurus nih tulang dadanya garis betuknya jangan gitu betuknya garis gini itu tulang dada ya kalau yang bentuknya begini begini itu namanya tulang rusuk ya oke kalau yang mendatang kamu kan vertebrata atau vertebrata kamu sebagai manusia vertebrata atau vertebrata iya dia pilih tulang belakang gimana tulang belakang ini ya oke lucu ya saya yang bilang kamu menunjukkan badan kamu sendiri tulang belakang oke tulang rusuk gini menunjukkini tulang ini bisa Hai yang di atasnya kalau kamu gini ini kan cuing gitu ya kalau di TV film kartun kalau di bawah itu tripset jadi bisa mana bisa atas bawah tricep jadi kalau saya begini tanya gini semua ini namanya bisa bisa gede namanya bisa berkontraksi tricep relaksasi belakang bisa berkontraksi kontraksi tuh kontraksi tuh jadi gede bisa berkontraksi ini istirahat istirahat lainnya kalau diifat relaksasi jadi istirahat sebenarnya bahasa biasa itu bahasa itu berarti ini kontraksi relaksasi kebalikan kalau lurus berarti bisanya relaksasi istirahat bisebnya tricepnya tricepnya kontraksi Coba bagian bawah itu yang kontraksi siapa bisa atau tricep tricep kontraksinya jadi bisa mana tunjukin bisepmu bisep tricep tricep nah sekarang kamu perakatan dari dengan perangkat menurutup kita dalam perangkatkan semuanya saya bicarakan yang saya minta bisa berkontraksi gerakannya gimana oke bisa relaksasi oke tricep tricep knotraksi oh ya bintar tricep 3 step, relaksasi Oke Selanjutnya